Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Roma 3 ayat 23 berkata Kita semua punya perjuangan untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa Kepada beberapa orang ketika mereka tahu bahwa itu salah Ketika mereka tahu bahwa firman Tuhan katakan tinggalkan dosa itu Dan hidup baru dimana kita berjuang untuk melawan keinginan-keinginan Untuk melakukan dosa balik lagi kepada dosa-dosa lama kita Tapi dengan sadar tetap melakukan dosa yang dia sudah tahu salah Dia sudah tahu firman Tuhan katakan jangan Dengan sengaja, dengan ingin, dengan sadar melakukan dosa yang sama Berulang, ulang, ulang, terus menerus 1 Yohanes pasal 3 saya bacakan ayat 9 Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Setiap orang pasti punya keinginan ya Tapi ada keinginan yang kemudian kita tanggapi, kita responi Dengan melakukan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama Ayat ini berbicara bahwa seseorang itu mempraktekan kehidupan dosa Perbuatan dosa dengan sengaja Jika seseorang masih melakukan dosa yang dia tahu itu sudah salah Dia tahu itu terlarang, dia tahu Tuhan tidak menginginkan hal itu Dan ada hukuman untuk setiap dosa-dosa yang dengan sengaja diperbuat Saya mau katakan bahwa kesedia tidak diselamatkan Karena seorang yang diselamatkan tidak bisa dengan di satu waktu yang sama Juga masih menikmati kehidupan dosanya Seorang yang sudah diselamatkan, seorang yang sudah percaya Dia akan menghasilkan buah-buah pertobatan Dia akan berbalik dari kehidupan lama Untuk menjalani tuntun rahudus di dalam kehidupan baru Memang semua adalah proses karena tidak serta-metah Kita dari hidup lama seperti membalikkan telapak tangan ke kehidupan yang baru Masmur 19 ayat 13 berkata Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari Jadi kadang ketika kita berjalan di dalam keputusan-keputusan Bisa saja dalam keputusan itu kita tidak sengaja salah Dan bisa saja semakin lama kita semakin ke jalan yang lain Tapi ada roh kudus, ada roh kristus yang tinggal di dalam kita Yang selalu akan mengarahkan sebenarnya Dia selalu mengingatkan seseorang itu untuk Ini salah, berbaliklah, ini salah, kembalilah Ini salah, jalan yang benar adalah ini Tapi pada beberapa orang mereka mengabaikan roh kudus berbicara Karena itu sebenarnya ketika seseorang jatuh dalam dosa dan tersesat Dan selama-lamanya di dalam sampai akhir hidupnya Di dalam kehidupan yang keliru, yang tadi tersesat itu Sebenarnya itu bukan karena Tuhan tidak menyampaikan untuk dia kembali Itu memperingati dia Tapi itu adalah pilihan dia Karena sebenarnya Tuhan itu adil Dan Tuhan itu sangat peduli kepada hidup setiap orang Dia sudah datang berkali-kali Dia sudah mengingatkan untuk orang itu berbalik Untuk ini nak, jalan yang benar Ini jalan yang harus kamu jalani untuk kamu masuk surga Untuk kamu punya kehidupan setelah kematian Tapi ketika orang itu sampai akhir hidupnya tetap menutup pintu hatinya Mengeraskan dirinya Tuhan Yesus sudah mengetuk di depan pintu dan dia tidak membukanya Itulah yang membuat mereka sendiri sebenarnya yang memilih Untuk tidak diselamatkan Untuk tidak percaya Untuk tetap hidup di dalam keinginan-keinginan dosa Ada kabar baik, ada pengharapan Selalu ada pengharapan Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia Dan dia selalu menyediakan anugerah Buat setiap orang sebenarnya Pemihones 8 ayat 11 Tuhan berkata kepada perempuan yang berzinah Yang dilempari batu oleh orang banyak Pada saat itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Jadi Tuhan mengampuni kesalahan dia Dan siapapun yang datang kepada Tuhan Sebesar apapun kesalahannya Pasti diampuni Hanya saja ada satu pesan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita Kemudian bahwa jangan berbuat dosa lagi Matius 18 ayat 21-22 berkata Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali aku harus mengampuni Saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Tujuh kali Artinya adalah tidak terbatas Kita saja diajarkan Tuhan Untuk mengampuni tanpa batas kepada orang lain Apalagi Tuhan sendiri Karena itu adalah karakter Tuhan Dia adalah Allah yang maha pengampun Jadi Tuhan itu pengampunannya sangat berlimpah-limpah Tapi bukan berarti pengampunannya, kasih karunianya itu murahan Sehingga kita bisa bolak-balik-bolak-balik Dengan sengaja gitu ya Melakukan dosa dan minta ampun Dosa dan minta ampun Karena Tuhan itu melihat Setiap motivasi, motif hati seseorang Dan dia tahu kedalaman hati Sehingga dia bisa saja memutuskan hidup seseorang itu Sehingga tidak ada kemungkinan untuk dia balik lagi Atau dia benar-benar selama-lamanya Jatuh dalam kubangan dosa gitu ya Tanpa ada kesempatan kemudian Jadi jangan menyianyikan kasih karunia Tuhan Ya di sisi lain kita juga harus tahu Bahwa buat setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat Percayalah bahwa ada pengampunan yang melimpah sebenarnya Yang Tuhan sediakan buat kita Karena dia itu Bapak yang mengampuni Dia juru selamat Karakternya adalah kasih Dan dia penuh dengan pengampunan Buat orang yang sungguh-sungguh Ibrani 12 ayat 1 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan Yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dosa Yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan Yang diwajibkan bagi kita Jadi dosa itu memiliki beban Dosa itu begitu merintangi Jadi setiap orang yang melakukan dosa Pertama digoda dulu oleh si jahat gitu ya Karena dia adalah penguasa di udara saat ini Dia membohongi kita Seolah-olah ciuman itu indah gitu Kalau buat yang masih pacaran Seolah-olah melakukan hal-hal dosa Seperti udah menikah terus berzinah Itu seperti indah gitu Karena hidup dengan suami Udah belasan tahun menikah misalnya Kemudian ada godaan untuk berbuat jinah Satu kali aja Satu kali aja Pasti ini menyenangkan Dan selalu iblis bicara tentang hal-hal yang menyenangkan Karena kita lupa ada konsekuensinya Ada akibatnya setelah itu Itulah sebabnya pada beberapa orang Ketika mereka jatuh dalam dosa Mereka baru tersadar kemudian Ternyata gak seindah Apa yang mereka pernah pikirkan Pernah imajinasikan Dan itu semua sebenarnya kebohongan Yang iblis buat untuk menjatuhkan seseorang Karena satu kali aja orang itu udah jatuh ke dalam dosa Biasanya akan ketagihan Terulang lagi Terulang lagi sampai dia benar-benar terjerat Sehingga Ibrani katakan Ada beban atas dosa itu Ada dosa yang begitu merintangi Dosa yang mengikat Dosa yang menjerat Dan untuk melepaskan diri itu penuh sekali dengan perjuangan Tapi itu bukan berarti mustahil Karena tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tuhan ingin melihat ketekunan Kesetiaan Dan setia aja di dalam proses Tuhan Karena pada waktunya nanti Anda akan melihat bahwa sungguh Tuhan itu Allah yang memberkati sebenarnya Allah yang mengasihi semata-mata dalam kehidupan kita Untuk setiap dosa-dosa kita di masa lalu Iblis selalu ingin menjerat kita Tapi kita ketika lengket kepada firman Tuhan Karena di dalam firman Tuhan kita dapat berbuah lebat Jadi kita akan menjadi orang yang semakin hari semakin kuat Ketika kita mengenyangkan roh kita dengan hal-hal yang benar Dengan firman Tuhan Dengan dengerin kotbah Dengan makanan-makanan rohani buat roh kita Sampai disitu dulu Tuhan Yesus memberkati